Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 31 Mei 2023 Berita utama aduk pamer kepala daerah DPR 9 untuk DPRD Sulsel yang terdiri dari Kabupaten Sidram, Pindran, dan Endrekan akan agensi antar kepala daerah Kepala daerah di DPR ini masing-masing adalah ketua partai yang akan memaksa mereka untuk turun gunung memperbutkan kursi legislatif 2024 mendatang Sementara itu, kans putahana di DPR 9 juga tidak dapat dipandang sebelah mata Berita selanjutnya, Proporsional Tertutup menguntungkan PDIP Sistem penyelenggaraan pemilu 2024 hingga kini belum diuntungkan oleh Mahkamah Konstitusi Menurut sejumlah pihak, sistem Proporsional Tertutup akan menguntungkan elit politik dari partai lama seperti PDIP dan lainnya, serta akan merugikan partai-partai baru Berita ketiga, kalah Basna se***** cawe-cawe jaga politik uang Bahwa Sulsel bekerja sama dengan Badan Amir Zakat Nasional Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan pemilu Potensi politik uang pada pemilu 2024 di prediksi akan tetap tinggi Oleh karenanya, bahwa Sulsel berharap peserta pemilu yang berkepentingan melakukan politik uang bisa menyalurkan bantuannya langsung ke Basna Sulsel Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya